Banyak rumah dan bangunan yang kini bisa dibangun lebih tinggi dan makin cepat. Mesin pencetak tiga dimensi juga sudah makin banyak dipakai untuk membangun rumah. Tapi mayoritas bangunan lainnya tetap dibangun oleh pekerja bangunan menggunakan bata dan semen. Tapi rumah ini bukan dipercaya oleh manusia, ini dipercaya oleh hal-hal itu. Inilah automated brick laying robot alias robot pembuat dinding yang bisa menyusun bata dan semen secara otomatis. Tahap pertama, robot mengangkut bata yang akan disusun. Lalu mulai meletakkan tumpukan bata dari bawah ke atas sambil mengeluarkan semen. Akurasnya sangat tinggi dengan kecepatan tiga buah bata per menit. Masih lebih lambat dari pekerja bangunan seperti Simon yang mampu menyusun empat buah bata dalam waktu satu menit. Tapi robot tidak lelah, juga tidak perlu jam istirahat rutin seperti manusia. Proyek pertama pembangunan rumah memakai robot penyusun dinding sudah dimulai di Inggris. Now, not every brick is made equally. They all differ a little bit in size. And so the robot houses sensors to analyze each individual one. An algorithm finds the middle of a brick, measures it in milliseconds, and then places it, filling in the gaps with more or less mortar. So that when it's finishing a row, you're not short by half a brick or so. Tapi, sistem robotiknya belum sepenuhnya otomatis. Masih perlu dua orang operator untuk membantu proses pembangunan. Penyemprot jenis tiga dimensi membuat semen bisa dikeluarkan secara perlahan dengan tekanan yang rendah. Robot penyusun dinding perlu waktu dua tahun untuk diuji coba. Hingga kini performanya dianggap sangat memuaskan oleh konsumen. Tapi masalah kecepatan masih menjadi pekerjaan rumah si robot saat menyusun dinding. Juga dibandingkan dengan pekerja bangunan. Makin banyak rumah yang dibangun memakai mesin pencetak tiga dimensi, tapi sejumlah pakar meragukan kekuatan bangunannya dalam jangka panjang. What's going to happen to those houses in 20, 30, 40 years time will finish up substandard houses again. This is the way to build a house. Bricks, blocks, and mortar. This house you build in here will last for 150 years. Robot penyusun dinding bisa punya tempat istimewa dalam industri konstruksi, tapi bukan berarti kemampuannya otomatis bisa mengalahkan keahlian manusia. Terima kasih telah menonton!